Pemerintah berdasarkan evaluasi arus mudik Idul Fitri 2016, jumlah kecelakaan menurun 20% dibanding tahun sebelumnya. Kecelakaan motor masih mendominasi dari tahun ke tahun di antara moda transportasi lainnya. Sepekan setelah lebaran, Kor Lantas kembali mengevaluasi arus mudik 2016. Angka kecelakaan tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi, kemacetan di sejumlah titik disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yakni libur panjang yang mengakibatkan banyaknya warga mudik di hari yang bersamaan. Selain itu juga kemacetan terjadi adanya pasar tumpah serta beberapa ruas jalan yang masih dalam perbaikan. Namun meskipun demikian tingginya angka kemacetan justru berbanding dengan angka kecelakaan. Di mana angka kecelakaan pada arus mudik kali ini menurun hingga 20% dari tahun lalu. Turun kurang lebih 20%. Tapi saya masih prihatin juga, walaupun turun saya prihatin. Kan jumlahnya masih banyak, 400 sekian yang meninggal. Itu menjadikan pelajaran kita semua, bukan hanya petugas. Tapi masyarakat juga dalam memilih moda transportasi, jangan, saya ulang, janganlah menggunakan sepeda motor. Karena sepeda jam dari 400 sekian yang meninggal, 50% itu saudara-saudara kita enik motor. Angka kecelakaan ini sendiri dari tahun ke tahun didominasi oleh angka kecelakaan pada moda sepeda motor. Karena tingkat keselamatan pada sepeda motor sendiri sangat kecil. Namun demikian, para pemudik tetap nekat dengan alasan keterbatasan biaya dan kecepatan waktu. Bahkan pemudik tak jarang membawa anak kecil dan bayi yang melebihi kapasitas angkutan sepeda motor. Lani Regina, Wahyu Tri, MNC Media Jakarta